Kita makan saja susah kok Maka yang saya heran ada orang yang mengatakan bahwa Di era Soeharto itu kita Sewas sembah ada pangan Apalah artinya kalau Kita sewas sembah ada pangan Tapi perakyatnya Tidak mampu membeli Beras itu, tidak ada artinya Maka disitulah Terjadi penumpukan beras Jangan sampai orang Memberikan label kepada Anda bukan lagi Sebagai mahasiswa Tetapi sebagai Hamasiswa Orti baru Kita peroleh kebebasan Kesejahteraan kita punya Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah Apakah kita peroleh kesejahteraan Apakah kita peroleh kebebasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salve Hom swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Teman-teman masih ingat Si Kahrudin Saya yakin pasti Masih sangat ingat Tentang bagaimana Si Kahrudin menyampaikan bahwa Di zaman Zaman Soeharto Atau di era Soeharto itu Kita mendapatkan kebebasan Dan juga Kesejahteraan Sementara kita tahu bahwa Si Kahrudin ini Lahirnya di Sekitar tahun 99 atau 2000an Saya juga pernah Membuat video soal Kahrudin Sekitar dua video Memang Akibat dari ucapannya Si Kahrudin ini Dia mendapatkan Banyak Bulian dari Para netizen Orang sekelas Kahrudin Yang katanya Sebagai Ketua BMSI Menyampaikan sesuatu Tanpa berdasarkan Bukti yang kuat Mungkin dia berpikir Bahwa Ketika Pikiran itu Lewat di Depan mata dia Ya sudah Langsung menyampaikan Begitu saja Nah pada video kali ini Saya ingin Bercerita sedikit Tentang bagaimana Hidup Di era Atau di zamannya Soeharto Ini tentang bagaimana Kita berbicara Tentang kesejahteraan Jadi kalau zaman dulu itu Di zaman Soeharto Kita makan nasi Itu susah sekali Ada orang yang bilang Bahwa di zaman Soeharto itu Kita Kelimpahan pangan Tapi Kelimpahan pangan itu Diperuntukkan untuk siapa Saya sendiri Merasakan bahwa Makan nasi itu Ketika ada Hajatan Itu baru kita Bisa makan nasi Terus listrik juga Tidak ada Sementara Soeharto itu Memimpin Indonesia Bukan Waktu yang Hanya sedikit Waktu yang Cukup lama Dia memimpin Indonesia 32 tahun Tapi hasilnya Tapi hasilnya apa Tidak ada Sama sekali Hasilnya itu Hanya untuk Memperkaya dirinya Sendiri Memperkaya Keluarganya Sendiri Saya ingat Ketika Zaman Dulu itu Zaman Soeharto Saat ada Pemilihan umum Itu Kita Seperti hidup Di Daerah-daerah Perang Atau daerah-daerah Konflik Kita merasa Sangat tegang Sekali Ngeri Sekali Kita tidak Boleh keluar Kalau kita Yang masih Anak-anak Itu memang Benar-benar Kita berada Di dalam rumah Jadi mungkin Si Kaharudin ini Kurang membaca Sejarah Atau mungkin Si Kaharudin ini Kebanyakan Main Game online Atau karena Akibat dari Covid Sehingga Proses Belajarnya Harus online Sehingga Membuat Daya Pikir Atau Daya Ingat Si Kaharudin Ini Menurun Dia kurang Mendapatkan Informasi Padahal Kalau mau Dibilang Zaman Sekarang Paling Enak Informasi Bisa Kita Dapatkan Dari Mana Saja Beda Kalau Di zaman Dulu Ya Informasi Kita Dapatkan Itu Benar-benar Hanya Dari Orang-orang Atau Misalnya Dari guru Atau Apa yang Orang tersebut Sampaikan Ke kita Ya Hanya Itu Saja Informasi Yang Kita Terima Kalau Sekarang Pilihannya Cukup Banyak Jadi Buat Fika Harudin Yang Katanya Ketua BMSI Anda Harus Perlu Belajar Lagi Jangan Anda Merusaki Label Mahasiswa Anda Dengan Nalar Anda Itu Yang Sangat Dangkal Cara Berpikir Anda Anda Membandingkan Bahwa Di Zaman Suharto Kita Mendapatkan Kebebasan Kita Mendapatkan Kesejahteraan Tidak Bro Tidak Ada Sama Sekali Kesejahteraan Yang Didapatkan Pada Saat Itu Kita Makan Saja Susah Kok Maka Saya Heran Ada Orang Yang Mengatakan Bahwa Di Era Suharto Itu Kita Sembah Ada Pangan Saya Pernah Menonton Sebuah Video Dari Chris Yant Yang Mengatakan Kenapa Indonesia Itu Diberitakan Suah Sembah Pangan Ya Memang Karena Pada Saat Itu Daya Beli Masyarakat Itu Kecil Apalah Artinya Kalau Kita Suah Sembah Pangan Tapi Rakyatnya Tidak Mampu Membeli Beras Itu Tidak Ada Artinya Maka Disitulah Terjadi Penumpukan Beras Maka Terjadilah Suah Sembah Pangan Seandainya Waktu Itu Suharto Memikirkan Rakyat Indonesia Memikirkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia Mungkin Dia bisa Memberikan Secara Gratis Beras Itu Memberikan Makanan Kepada Rakyat Ya Pohli Dibilang Kesejahteraan Yang Didapatkan Itu Semu Hanya Orang Orang Tertentu Dulu Dulu Kita Nonton TV Itu Harus Bawa Dengan Kayu Kayu Api Pergi Ke rumah Yang Mempunyai Televisi Kalau Anda Tidak Mempunyai Kayu Api Jadi Anda Memang Tidak Bisa Nonton TV Sementara Sekarang Di Setiap Rumah Itu Orang Mempunyai Televisi Bahkan Sudah Ada Televisi Pun Mereka Tidak Mau Nonton Jadi Yang Anda Bilang Pada Zaman Soeharto Itu Memperoleh Kesejahteraan Itu Yang Seperti Apa Kita Beli Sepeda Dayung Aja Enggak Bisa Beli Beras Aja Enggak Bisa Beli Sendal Aja Yang Harga Sekitar 150 Rupiah Atau 300 Rupiah Itu Aja Susah Dimana Yang Anda Katakan Bahwa Itu Sejahtera Kami Pergi Sekolah Saja Pakai Sepatu Itu Hanya Hari Senin Selanjutnya Itu Selasa Sampai Sabtu Itu Jalan Kaki Kosong Sepatu Aja Itu Kita Pakai Sampai Robek Robek Karena Memang Apa Susah Sekali Pada Zaman Itu Zaman Yang Dimana Anda Katakan Masyarakat Mendapatkan Kesejahteraan Lalu Anda Katakan Zaman Dimana Kita Mendapatkan Kebebasan Kebebasan Seperti Apa Yang Anda Maksudkan Apakah Kebebasan Dimana Pemerintah Bebas Mengambil Orang-orang Yang Ketika Mereka Mengkritik Pemerintah Lalu Mereka Bebas Menghilangkan Jejaknya Jadi Buat Kahrudin Janganlah Anda Sibuk Untuk Berdemo Janganlah Anda Sibuk Atau Sok Pintar Mengatur Pemerintah Janganlah Anda Sok Pintar Sok Sibuk Menilai Tentang Bagaimana Pemerintah Saat Ini Buka Mata Anda Bahwa Selama Saya Hidup Dimana Saya Sudah Melewati Ada Beberapa Pimpinan Beberapa Presiden Yang Benar-benar Saya Rasakan Yang Benar-benar Manfaatnya Kami Dapatkan Itu Baru Di Zamannya Presiden Insinyur Haji Joko Widodo Semua Jalan-jalan Itu Dibangun Jadi Prinsipnya Itu Membangun Itu Dari Desa Itu Yang Betul Bahwa Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Itu Benar-benar Kita Rasakan Saat Ini Hanya Orang-orang Yang Benci Dengan Jokowi Hanya Orang-orang Yang Berotak Dangkal Yang Tidak Merasakan Efek Dari Kepemimpinan Seorang Jokowi Dodo Saya Sadar Bahwa Karena Memang Mungkin Jokowi Ini Bukan Sapa Sapa Dia Bukan Anak Pejabat Dia Bukan Anak Dari Seorang Konglomerat Dia Hanyalah Anak Dari Seorang Tukang Kayu Dia Dia Mampu Memimpin Bangsa Ini Dia Mampu Memajukan Bangsa Ini Mengangkat Rajat Bangsa Ini Makanya Ketika Banyak Orang-orang Yang Merasa Terganggu Dengan Kehadiran Jokowi Karena Mungkin Selama Ini Mereka Sudah Terlalu Hidup Enak Di Zaman-zaman Dulu Atau Zaman-zaman Sebelum Jokowi Mereka Bisa Berbuat Seenak Jidatnya Makan Uang Seenak Jidatnya Buat Aturan Hanya Untuk Menguntungkan Kepentingan Dompetnya Tetapi Kehadiran Jokowi Telah Membuat Segala Rencana Busuk Mereka Itu Hilang Jadi Saran Saya Buat Kahrudin Agar Nama Anda Itu Bisa Dibersihkan Minta Maaf Atas Ucapan Anda Bahwa Anda Dengan Sadar Bahwa Anda Keliru Menyampaikan Itu Jangan Anda Menyampaikan Sesuatu Karena Ada Emosional Karena Anda Tidak Suka Lalu Anda Mengatakan Bahwa Resim Yang Sekarang Ini Tidak Memberikan Kebebasan Apapun Tidak Memberikan Kesejahteraan Apapun Apakah Anda Mau Jokowi Harus Menyuap Makan Kepada Anda Baru Anda Merasa Sejahtera Apakah Anda Mau Seperti Itu Anda Demo Berjilid Jilid Para Mahasiswa Ini Demo Berjilid Jilid Entah Tujuannya Apa Kita Tidak Tahu Mereka Mereka Demo Menolak Menolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Dari Presiden Kalaupun Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Itu Bisa Atau Ada Bukan Berarti Presiden Jokowi Atau Jokowi Itu Langsung Ditunjuk Menjadi Presiden Bukan Seperti Itu Tetap Melalui Tahapan Tahapan Yaitu Melalui Pemilihan Umum Tetap Melalui Proses Atau Anda Ini Berdemo Atau Berbicara Sesuatu Itu Karena Ada Titipan Dari Para Bohir Bohir Anda Ini Ternyata Bukan Bertempat Tinggal Di Jakarta Tapi Yang Saya Heran Informasi Yang saya Dapat Dari Bulan Maret Anda Sudah Berada Di Jakarta Pertanyaannya Siapa Yang Membiayai Anda Oke Saya Pikir Semoga Kaharudin Menonton Video Saya Ini Agar Anda Lebih Memahami Bagaimana Ketika Kita Berbicara Ketika Kita Menyampaikan Sesuatu Kita Harus Melihat Faktanya Dulu Mengecek Kebenarannya Dulu Baru Kita Menyampaikan Kepada Kelayak Ramai Kepada Orang Banyak Jangan Sampai Orang Memberikan Label Kepada Anda Bukan Lagi Sebagai Mahasiswa Tetapi Sebagai Hamasiswa Kepada Kepada